Bro Andre seharian ini lemas banget, kerja gak beres dan gak fokus, jadi dimarahin sama bosnya terus. Bro Bayu yang khawatir sama temen deketnya itu, lalu ngajak Andre ke sebuah warung sambil mentraktirnya segelas kopi. Bayu tanya, hari ini tumben kok kerjaan lo gak beres bro. Andre lalu cerita, kalau dia habis ditelepon sama orang tuanya, dia didesak-desak untuk cepet cari pasangan. Bahkan Andre sampai diancem, kalau gak segera menikah, orang tuanya bakal jodohin dia. Andre cerita ke Bayu, sebetulnya dia udah punya kriteria cewek impiannya, bahkan udah nemu orang yang sesuai. Dia juga udah mati-matian deketin cewek itu dan ngirim pesan WA berkali-kali, tapi gak dibalas. Waktu dia datang langsung ke rumahnya, eh malah dicuekin cewek itu. Bayu yang sering baca-baca dan udah punya pengalaman tentang percitaan pun, menjawab curhatan Andre. Oke, kali ini gue bakal kasih tau satu hal yang ampuh banget ke lo. Dijamin 100% bisa dapetin cewek impian lo, secantik dan sekeren apapun cewek impian lo. Cara ini juga udah terbuki ampuh. Lo tau gak caranya gimana? Jawabannya adalah, jangan fokus sama cewek. Sekali lagi, jangan fokus sama cewek. Wajah Andre sampe heran sama jawaban Bayu. Aneh kan? Masa buat dapetin cewek? Caranya justru dengan gak fokus sama cewek. Ini penjelasannya bro. Kalau lo ngerahin tenaga lo buat mikirin, galau, ngebucin, dan jadi badut buat cewek, akan ada banyak hal yang terbuang sia-sia. Mulai dari PDKT, nyenengin si cewek, dengerin curhatannya, kasih hadiah, keluar duit buat ngajakin jalan, dan lain-lain. Itu juga belum tentu si cewek bakal suka sama lo. Apalagi, kalau cakepan dikit aja, pasti banyak pria-pria lain yang ngelakuin hal yang sama ke si cewek. Lo pada akhirnya, cuma jadi satu dari sekian banyak pria lain di kehidupan dia. Gak spesial. Andre tanya, terus gue harus ngerahin tenaga kemana bro, biar kelihatan spesial di mata cewek? Bayu jawab, ke diri lo sendiri, fokus ke tiga hal yang bikin lo jadi cowok berkelas. Cowok yang gak bisa ditolak. Tiga hal tersebut adalah, lo punya fisik yang bagus, lo punya keuangan yang sukses, dan lo punya karya atau status bagus di mata orang. Tiga hal ini sangat disukai sama cewek manapun. Kalau udah punya tiga hal ini, cewek-cewek impian bakal nunjukin tanda ketertarikan, bahkan ada yang mungkin sampai ngejar-ngejar lo. Paham ya bro? Mulai sekarang, kalau lo masih sering gagal dalam hal cewek dan percintaan, stop fokus ke dia, fokus ke diri lo. Fokus buat diri lo jadi pria yang berkualitas, sampai lo ngerasa ada perbaikan dalam hidup lo. Wajah Andre pun bersinar lagi, dia bilang kalau dia gak kepikiran cara ini sama sekali, dan akan fokus buat ngembangin dirinya sebagai cowok berkualitas sebelum deketin cewek yang dia suka. Salam high value man, semangat bro.